selamat bertemu kembali di rumah gemar matematika bagaimana kabarnya mudah-mudahan dalam keadaan sehat selalu untuk kali ini kita akan membahas cara menghitung luas lingkaran silahkan disimak dengan baik namun sebelumnya jangan lupa selamat bertemu kembali di rumah gemar matematika bagaimana kabarnya mudah-mudahan dalam keadaan sehat selalu untuk kali ini kita akan membahas cara menghitung luas lingkaran silahkan disimak dengan baik namun sebelumnya jangan lupa untuk tetap dukung rumah gemar matematika dengan cara like subscribe dan tekan tombol loncengnya supaya bisa mendapatkan notifikasi video-video terbaru kita masuk ke pembahasan dan contoh soalnya kita masuk ke pembahasan dan contoh soalnya kita mulai dari soal yang pertama perhatikan disini sudah ada gambar sebuah lingkaran dimana disini diketahui jari-jarinya yaitu 35 cm jadi jari-jari setengah dari diameter ya jadi setengahnya garisnya nah rumus yang kita gunakan untuk menghitung luas lingkaran adalah l sama dengan pi kali R kali R kali R kali R kuadrat ya untuk menghitungnya kita ikuti rumusnya saja berarti l sama dengan pi perhatikan disini pi ada dua ya untuk pi itu yang pertama yaitu 22 per 7 yang kedua 3,14 apa perbedaan dari 22 per 7 dan 3,14 perbedaannya adalah 22 per 7 digunakan jika jari-jari ataupun diameternya merupakan kelipatan 7 kelipatan 7 berarti penjumlahan 7 secara berulang atau perkalian 7 sama saja ya kemudian untuk 3,14 digunakan jika jari-jari ataupun diameternya bukan merupakan kelipatan 7 sekarang kita perhatikan jari-jarinya jari-jarinya disini adalah 35 35 ada disini ya dia merupakan kelipatan 7 sehingga untuk pi yang kita pakai yaitu ini 22 per 7 maka disini tuliskan 22 per 7 selanjutnya dikali jari-jari jari-jarinya disini 35 berarti dikali 35 dikali jari-jari dikali 35 kita hitung ini bisa dibagi 35 dibagi 7 hasilnya sama dengan 5 selanjutnya kita kalikan 22 dikali 5 sama dengan 110 selanjutnya dikalikan dengan 35 kita kalikan 110 dikali 35 hasilnya sama dengan 3850 maka luas lingkaran tersebut adalah 3850 cm2 atau cm2 ya jadi ingat untuk luas satuan yang kita gunakan yaitu pangkat 2 atau kuadrat ya ini contoh yang pertama sekarang kita masuk ke contoh yang kedua perhatikan disini sudah ada gambar sebuah lingkaran disini yang kedua juga yang diketahui adalah jari-jarinya kita akan hitung luasnya masih menggunakan rumus yang sama yaitu L sama dengan pi kali R kali R kita masukkan L sama dengan pi nya yang mana yang kita pakai 22 per 7 atau 3,14 untuk mengetahuinya kita perhatikan jari-jarinya terlebih dahulu disini jari-jarinya 20 cm 20 ini bukan merupakan kelipatan 7 ya sehingga untuk pi yang kita pakai adalah 3,14 karena jari-jarinya bukan kelipatan 7 selanjutnya dikalikan jari-jarinya berarti dikali 20 dikali 20 kita hitung yang pertama yaitu 3,14 dikali 20 kita hitung menggunakan perkalian susun ke bawah untuk perkalian yang ada nolnya nolnya yang terakhir ini tidak perlu kita tuliskan kita simpan saja nolnya jadi kita kali 2 saja ya supaya lebih mudah nanti setelah selesai baru kita tambahkan nolnya kita mulai hitung dimulai dari belakang 2 kali 4 sama dengan 8 2 dikali 1 sama dengan 2 2 dikali 3 sama dengan 6 sudah selesai disini hasilnya menjadi 628 jangan lupa tambahkan nol yang kita simpan tadi di belakangnya sehingga sekarang menjadi 6280 perhatikan ini adalah perkalian bilangan desimal atau bilangan berkoma ya maka hasilnya sudah pasti berkoma ya untuk cara meletakkan komanya adalah perhatikan dari koma ini ke belakang ada berapa angka kita hitung ada 2 angka 1, 2 karena di belakang koma ada 2 angka maka untuk jawabannya ini kita hitung 2 langkah dari belakang maju 2 langkah berarti 1, 2 berarti komanya kita letakkan disini sehingga disini hasilnya menjadi 62,80 untuk bilangan desimal jika angka paling ujung adalah nol nolnya ini bisa kita hilangkan sehingga disini hasilnya menjadi 62,8 disini masih ada berarti dikali 20 kita hitung kembali menggunakan perkalian susun ke bawah yaitu 62,8 dikali 20 untuk nolnya kita simpan kita kali 2 saja sama seperti ini yang pertama tadi ya kita kalikan mulai dari belakang 2 dikali 8 sama dengan 16 6-nya letakkan di bawah 2 1-nya sisipkan di atas 2 selanjutnya 2 dikali 2 sama dengan 4 ditambah 1 sama dengan 5 yang terakhir 2 dikali 6 sama dengan 12 tuliskan 12 perhatikan tadi ada angka nol yang kita simpan maka nolnya kita letakkan di belakangnya sekarang menjadi 12.560 perhatikan ini adalah perkalian bilangan desimal kita hitung ada berapa angka di belakang koma nah di belakang koma disini hanya ada 1 angka maka dari belakang kita hitung 1 langkah juga ke depan kita maju 1 langkah 1 berarti komanya ada disini sehingga menjadi 1256,0 karena di belakang koma ini nol maka nolnya kita hilangkan saja sehingga hasilnya menjadi 1256 maka luas lingkaran tersebut adalah 1256 cm2 nah ini contoh yang kedua berikutnya kita masuk ke contoh yang ketiga perhatikan disini lingkarannya tidak diketahui jari-jarinya ya yang diketahui disini adalah diameternya karena dari ujung lingkaran sini ke sini ini merupakan diameter jadi kita akan hitung luasnya masih menggunakan rumus yang sama yaitu L sama dengan P kali R kali R kita masukkan L sama dengan P nya yang kita gunakan yang mana? 22 per 7 atau 3,14 kita lihat disini diameternya adalah 24 24 ini bukan merupakan kelipatan 7 ya maka untuk P yang kita pakai adalah 3,14 kemudian dikalikan dengan jari-jari disini tidak ada jari-jari disini adanya diameter maka kita cari terlebih dahulu jari-jarinya untuk menghitung jari-jari kita gunakan rumus diameter dibagi 2 ya jadi jari-jari itu setengah dari diameter boleh kalian gunakan setengah kali diameter atau yang lebih gampang saja diameter dibagi 2 seperti itu ya sekarang kita masukkan diameternya berapa diameternya 24 dibagi 2 karena disini per 2 kita hitung 24 dibagi 2 sama dengan 12 maka jari-jarinya adalah 12 cm maka disini menjadi dikali 12 dikali 12 kita hitung 3,14 dikali 12 hasilnya sama dengan 37,68 untuk menyingkat waktu langsung saya kasih jawaban saja untuk kalian bisa menggunakan cara perkalian susun ke bawah seperti contoh yang kedua tadi ya selanjutnya dikali 12 37,68 dikali 12 hasilnya sama dengan 452,16 maka luas lingkaran tersebut adalah 452,16 cm2 demikian pembahasan kita kali ini yaitu cara menghitung luas lingkaran mudah-mudahan video kali ini bisa bermanfaat terima kasih dan sampai jumpa sampai jumpa